Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Z dan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Bakbau tanpa ulen Tanpa pegel ya Nah maaf teman-teman semuanya ya Kemarin Umi sempet 5 hari itu gak buat video Karena ada sesuatu hal Jadi hari ini Umi mau buat lagi Tonton terus videonya Sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen Dan tekan tombol loncengnya juga Untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama Ini Umi mau tes keaktifan raginya dulu Karena ini Umi pakai Ragi curah ya Ini sebanyak 1 sendok teh Kemudian tambahkan juga Dengan 1 sendok teh gula pasir Lalu tambahkan dengan 100 ml air putih hangat Kemudian ini diaduk sampai merata Sampai gulanya larut ya Lalu ini ditutup Dan ini kita biarkan dulu Sampai kita lihat nanti Hasil raginya masih mengembang apa enggak Kemudian siapkan wadah Lalu masukkan 1,4 kg tepung terigu Segitiga biru Atau kalau tekanan sendoknya itu 25 sendok makan Peres agak munjung dikit tadi ya Jadi enggak terlalu menggunung Dan enggak terlalu rata Lalu tambahkan juga Dengan 3 sendok makan Gula halus Ini Umi pakai gula pasir yang di blender Karena kita tanpa ulen lama-lama ya Tanpa pegel Jadi pemakaian gulanya itu Harus gula halus ya Jangan gula pasir Nah ini raginya Udah ngembang banget ya Jadi ini masih aktif Masih bagus Walaupun pakai ragi curah Enggak masalah Ini kita tuang Sebanyak 100 ml Atau setara dengan 10 sendok makan ya Selanjutnya Ini diaduk Menggunakan centong Ini diaduknya Setengah kalis aja Enggak usah terlalu lama Kemudian dilanjutkan Dengan Diuleni Menggunakan tangan Pastikan tangannya Sudah benar-benar bersih ya Nah teman-teman Ini punya saya ini Agak sedikit kelembekan ya Karena tadi saya Ngasih airnya sedikit kebanyakan Jadi teman-teman Nanti kalau buat Itu pastikan Airnya itu benar-benar 100 ml aja ya Jangan lebih Lalu Tambahkan dengan 1 sendok makan Mentega putih Kemudian tambahkan juga Dengan setengah sendok teh SP Fungsi SP ini Adalah untuk Melembutkan Agar si bakpau itu Tahan empuk Sampai berhari-hari ya Kemudian Ini kita uleni Nah ini Kita uleninya itu Seperti ini ya Jadi langsung Diremet-remet aja Di tangan Sampai menteganya itu Semua teresap Kedalam adonan Gak perlu digiles Diuleni Di dalam wadah ya Cukup seperti ini aja Nah gampang banget ya Jadi ini Bakpau tanpa Pegel ulen ya Teman-teman Sebenernya Memakai mentega biasa Juga tidak apa-apa ya Tapi nanti Bakpau nya itu Warnanya sedikit Menguning ya Jadi kurang putih Nah ini memang Lembek banget Seperti ini Tapi gak apa-apa Ini kita Istirahatkan dulu Adonannya Nanti juga Dia akan elastis Sendiri ya Jadi gak perlu Ulen sampai Kalis banget Masih lengket Gak apa-apa Ini udah oke Nah adonannya Kita taruh kembali Kedalam wadah Baskom tadi Dan ini Kita istirahatkan dulu Adonannya Selanjutnya Ini kita tutup Menggunakan Kain bersih Kita diamkan Selama 40-60 menit ya Kalau cuaca panas 40 menit aja Tapi kalau cuacanya Agak mendung Boleh 60 menit Boleh juga Ditutup Menggunakan Plastik wrap Setelah 60 menit Buka tutup Adonannya Nah ini Adonannya Sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian Ini kita tinju Bagian tengahnya Kita kempeskan Nah ini Kita ambil Adonannya Nah seperti ini ya Ini udah Gak terlalu lengket ya Ini udah bisa Kita potong-potong Nanti Ini siapkan Alas ya Ini umi pakai Kertas nasi aja Kalau mau pakai Silikon mat Juga boleh Nah ini Adonannya Kita ambil Lalu kita letakkan Di atas Kertas nasi Seperti ini Ini adonannya Mau umi bagi Jadi 8 bagian Atau Sesuai selera Kalian aja ya Mau 10 juga boleh Mau 12 juga boleh Nah selanjutnya Ini adonan Mau umi bulat-bulatkan Boleh di rolling Di atas meja Atau di rolling Di tangan Sampai permukanya Agak halus Ini gak terlalu halus Gak apa-apa Karena ini memang Tanpa ulen Lama-lama Jadi cukup Permukanya itu Sedikit rata ya Nah seperti ini Saya contohkan Sekali lagi Jadi caranya Seperti ini Saya menghaluskannya Nah seperti Saya membuat Donut tempoh hari itu Kita rolling Bagian belakangnya Sampai dia rata ya Nah seperti ini Muluskan Kalau tangan kalian lengket Boleh ya Ditaburi dengan Tepung terigu Tipis-tipis Dan permukaan Dari kertas rotinya Juga ditaburi Dengan tepung terigu Tipis-tipis aja Selanjutnya Ini kita tutup Kita diamkan dulu ya Bulat-bulatannya ini Selama 10 menit aja Setelah 10 menit Buka tutup adonan Nah ini adonan bakpaunya Sudah sedikit mengembang Sekarang ini mau umi isi Teknik pengisiannya Seperti ini Ini karena biar gak lengket Bagian dasarnya Saya olesi dengan tepung terigu Tipis-tipis ya teman-teman Nah ini langsung Saya ratakan aja Boleh diratakan Menggunakan gelas kaca Atau botol kaca Atau rolling pin ya Tapi ini cara yang umi gunakan Simple aja ya Cukup diratakan aja Dengan jari-jari tangan Kemudian ini kita isi Dengan meses Karena saya gak punya selai coklat Jadi saya pakai meses Tapi saya sarankan Untuk hasil yang lebih baik Itu menggunakan selai coklat ya Jadi nanti coklatnya itu melted gitu ya Meler, lumer gitu Kalau karena saya suka coklat Jadi lebih suka coklat yang meler Atau lumer Nah kemudian ini kita rapatkan Biar nanti waktu kita kukus Bakpaunya ini gak bocor ya coklatnya Nah seperti ini aja Nah mulus ya Dan ini saya alasin bakpaunya Menggunakan kertas bolu kukus Seperti ini Kalau mau pakai daun pisang juga boleh Karena saya gak punya daun pisang Jadi saya pakai kertas pembungkus roti aja Atau kertas bolu kukus Nah kemudian untuk cara yang kedua Cara pengisiannya Ini kita pipihkan bagian pinggirnya aja Dari adonan bakpaunya Jadi tengahnya kita biarkan tetap tebal ya Nah seperti ini Selanjutnya Ini kita isi lagi dengan meses Atau kalau mau menggunakan Gunti kelapa juga boleh ya Terserah kalian Untuk isiannya itu Sesuai dengan selera aja Nah kemudian kita ambil Bagian sisi-sisinya Seperti ini Kita tarik ke atas Kita comot seperti ini Nah ya Kemudian kita ratakan lagi Karena ini tadi Umi ngasih Airnya itu sedikit kebanyakan ya Melebih takaran Jadi agak lengket Tapi gak apa-apa Ini hasilnya tetap oke Jadi takaran air yang dipakai itu Tadi sebanyak 100 ml aja ya Atau 10 sendok makan aja Jangan lebih ya teman-teman Kecuali kalau kalian membuat banyak Silahkan bahan-bahan tadi Kalian kalikan saja Nah seperti ini Sudah mulus Dengan cara seperti ini Coklatnya itu Gak akan tembus keluar Sewaktu dikukus ya Lakukan hal yang sama Untuk adonan yang lainnya Jadi terserah kalian Mana metode yang akan dipakai Nah ini hasilnya 8 bakpaunya Sekarang ini akan kita istirahatkan lagi Si bakpaunya Kita tutup lagi Dengan kain bersih Ini kita diamkan Selama 15 menit Setelah 15 menit Buka tutup adonannya Nah ini adonan bakpaunya Sudah mengembang Ini siap dikukus ya Sebelum itu Umi sudah sediakan kukusan Ini airnya udah mendidih ya Dan sekarang bakpaunya Akan kita kukus Ini kita kasih jarak seperti ini ya Biar nanti bakpaunya Gak saling menempel Satu sama lainnya Ini kita kukus Selama 15 menit Sampai 20 menit Dan jangan lupa Tutup kukusannya Supaya dialasi Dengan kain bersih ya Agar wap airnya Gak jatuh Kedalam adonan bakpao Ini dikukus Dengan api sedang aja Setelah 15 menit Buka tutup kukusannya Nah ini dia Bakpao kita Sudah matang Cantik sekali Teman-teman semuanya Dia mengembang Bagus banget Nah bisa dilihat ya Sesuai dengan harapan Mulus Ini bagus banget Ini bakpaunya Kita biarkan sebentar Biar agak hangat ya Karena ini masih panas banget Ini bakpaunya Sudah sedikit hangat Ini mau Umi cobain Nih kalau dipencet gini Dia langsung balik Ini berarti tandanya Bakpaunya itu sukses ya Gak gampang kempes Jadi meskipun tanpa ulen Dan tadi Umi sedikit Kebanyakan air Tapi hasilnya tetap oke Gak ada yang kurang satu pun ya Cakep banget Nah bisa dilihat teman-teman ya Bagus banget Nah kita lihat bagian dalamnya Nah ini dia Coklat mesesnya Karena kita gak pakai Selai coklat ya Jadi dia kurang melted Jadi enaknya dimakan Selagi hangat Rasanya enak Lembut Mantep banget Jadi walaupun tanpa ulen lama-lama Ini hasilnya enak banget Gak kalah dengan bakpao-bakpao yang dijual-jual di luar sana Ini mantep banget teman-teman Cocok buat menu sarapan ya Untuk ngeteh Atau buat acara keluarga Ini enak banget Mantep Jangan lupa untuk selalu subscribe Like, share, dan juga komen ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Terima kasih.